Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Bagaimana kabar Bapak, Ibu, Guru, Sahabat, Pendidik semuanya Semoga dalam keadaan sehat alfiat Tetap semangat di dalam menjalankan aktivitasnya Ada informasi menarik ya untuk para guru Dimana ada harapan ya Satu lagi setelah cair THR Ternyata ada satu harapan ya Yang ditunggu-tunggu Yaitu khususnya untuk para guru yang sudah bersertifikasi ya Adanya komponen ya Komponen tunjangan TPG ya TPG yang terkait di dalam komponen THR Salah satunya ya Yaitu satu bulan TPG ya Yang dibayar 100% Ini akan dibayarkan ya Setelah THR tidak mengikutkan ya TPG satu bulan ini Maka pemerintah akan mencairkan ya Membayarkannya untuk tunjangan TPG satu bulan Untuk guru sertifikasi ya dan dosen ya Nah untuk yang tidak mendapatkan TPG Guru non sertifikasi ini akan mendapatkan tambahan penghasilan ya Nah untuk PNS daerah ya Itu akan mendapatkan tambahan penghasilan Khususnya guru Untuk instasi pusat itu akan mendapatkan Tukin ya Para PNS akan mendapatkan Tukin tunjangan kinerja Nah mari kita simak bersama ya info selengkapnya Daerah-daerah mana saja yang sudah merealisasikan atau mencairkan Membayarkan Tambahan ya Komponen tambahan Tunjangan profesi guru satu bulan ya Yang dibayarkan full 100% Mari kita simak bersama daerah-daerah mana ya Nah untuk itu simak video ini sampai selesai Pencairan tunjangan guru 2024 Sejumlah guru menanyakan Pencairan tunjangan hari raya THR TPG 100% Tahun 2024 Pemberian THR TPG 100% ini sesuai dengan PP no.14 tahun 2024 Menteri Pendayagunaan Aparatu Negara dan Reformasi Birokrasi Panerbe ya Abdullah Aswar Anas Menyampaikan pemberian THR dan gaji ke-13 Pada tahun ini terdapat peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya Sejak pandemi COVID-19 Terdapat peningkatan pada kebijakan tahun 2024 Yaitu tunjangan kinerja bagi ASN di instasi pusat Sebesar 100% Nah ini untuk Tukin ya Ini untuk instasi pusat Dan TPP bagi ASN di instasi daerah Paling banyak 100% Dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah Nah ini tentu saja Bergantung kepada daerah masing-masing ya Kemampuan keuangannya Apakah bisa dibayarkan atau tidak ya Nanti kita simak bersama Komponen THR 2024 Antara lain Nah Bapak Ibu Guru ya Dan para PNS lain Tentu saja Sudah Mendapatkan Pembayaran ya THR Namun Setelah diingat-ingat ya Masalah komponennya Yaitu Kita ingat kembali Komponen dari THR 2024 Adalah Gaji pokok Tunjangan jabatan umum Tunjangan melekat Yaitu tunjangan keluarga Dan tunjangan pangan Tukin 100% Nah Bapak Ibu Para PNS ya P3K Tentu saja Yang di pusat Itu akan mendapatkan Tukin ya 100% Kemudian 100% TPG untuk para guru dan dosen Nah ini Adalah komponen yang Mengikat ya Yang ada di THR 2024 Namun kemarin Kita belum mendapatkan Ya Untuk Komponen Tukin Dan Komponen TPG ya Penerima THR Dan gaji G13 Sebagaimana disampaikan oleh Menteri Anas ya Antara lain Terdiri dari PNS Dan CPNS P3K Prajurit TNI Anggota Polri Pejabat Tenggara Wakil Menteri Serta Staff khusus Di lingkungan Kementerian Dan lembaga Pemberian THR 2024 Ini Merupakan Kemenangan 100% Pemerintah Daerah Ya Juga termasuk Dengan tambahan Satu bulan TPG Yang merupakan Salah satu Komponen THR 2024 Berdasarkan PP tersebut Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan gaji G13 Kepada Aparatur Negara Pensiun Pensiunan Penerima pensiun Dan penerima Tunjangan Tahun Anggaran 2024 Diketahui Aturannya Sebagai berikut A Guru dan dosen Yang gaji pohonnya Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan belanja Negara APBN Dan tidak Menerima Tunjangan Kinerja Tukin Dapat diberikan Tunjangan Profesi guru Atau Tunjangan Profesi dosen Yang diterima Dalam Satu Bulan B Ada pun guru Yang gaji pohonnya Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan belanja Daerah APBD Tidak menerima Tambahan Penghasilan Tamsil Dapat Diberikan Paling Banyak Sebesar Tunjangan Profesi guru Atau Paling Banyak Sebesar Tambahan Penghasilan Guru ASN Yang diterima Dalam Satu Bulan Nah Ini ya Jelas Sekali Alhamdulillah Di daerah Saya THR Yang 2023 50% Sudah Cair Sebelum Lebaran Dan Sudah Ada Tambahan THR 100% Tahun 2024 Sudah Mendapat Informasi Dari Dinas Terkait Akan Cair Setelah Sertifikasi Triwulan 1 Tahun 2024 Semua Tergantung Daerah Masing-masing Ada Yang Mengurusnya Sehingga Bisa Cair Karena Itu Memang Bantuan Dari Dana Pusat Jadi Daerah Yang Tidak Mengurusnya Maka Dana Tersebut Tidak Akan Cair Tulis Nitizen Lainnya Jadi Bapak Ibu Kalau Daerah Menguruskan Ada Tambahan Yaitu Tunjangan TPG Satu Bulan Yang Dibayarkan 100% Itu Akan Cair Dan Bila Mana Daerah Tersebut Tidak Mengajukan Maka Tidak Cair Semoga Daerah Bapak Ibu Bisa Mengajukan Daerah Yang Sudah Mencairkan TAR TPP 100% Daerah Yang Telah Melakukan Pencairannya Adalah Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat Tingkat SMA Yang Telah Cair Tanggal 18 April 2024 Selain Itu Pencairan 100% TPG Untuk Guru Dan Dosen Dilakukan Di Provinsi Gorontalo Ini Juga Sudah Hal Serupa Juga Dirasakan Para PNS Dan P3K Di Dumai Riau Berikut Ini Daftar Daerah Yang Telah Mencairkan Tunjangan Sertifikasi 100% Dilansir Dari Youtube Budi Widjaya Satu Kabupaten Noku Sumatera Selatan Nias Barat Bangkalan Provinsi Jawa Timur Maluku Tengah Sulawesi Tenggara Kota Bekasi Sulawesi Barat Kabupaten Muara Enim Kabupaten Purwakarta BJM Mabar Purworejo Kutai Ketanegara Cianjur Cara Cek Apakah Daerah Bapak Ibu Menganggarkan THR TPP 100% Nah Bagaimana Dengan Daerah Bapak Ibu Jika Ingin Mengetahui Apakah Daerah 100% Anda TBG Untuk Guru Dan Dosen Bisa Ditanyakan Di Bagian Keuangan BPKAD BPKD Daerah Masing-masing Bapak Ibu Juga Bisa Menanyakan Langsung Melalui Contact Center Daring DCPK Kementerian Keuangan Di Call Center Daring DC DJPK 11500420 Sesuai Jam Operasional Dapat Kami Sampaikan Bapak Ibu Sesuai PP Nomor 14 Tahun 2024 Bagi ASN Guru Yang Guru Yang Gaji Pong Berasal Dari APBD Dan Tidak Mendapatkan TPP Tukin Dapat Diberikan TAR Dan Gaji 13 Paling Banyak Sebesar Tunjangan Profesi Guru Paling Banyak Sebesar Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Jepil Negara Yang Diterima Dalam Satu Bulan Dimana Dananya Berasal Dari Daerah Tambahan Transfer Kedaerah Jadi Ini Ada Tambahan Transfer Kedaerah Untuk Tambahan Tunjangan TPG Satu Bulan Pemerintah Daerah Dapat Membayarkan TAR Dimaksud Terlebih Dahulu Kemudian Nantinya Akan Dilakukan Penggantian Oleh Pemerintah Pusat Atau Menunggu Penyaluran Dana Dari Pemerintah Pusat Penggantian Penyaluran Dana Ini Didahului Dengan Penyampaian Data Dari Pemerintah Daerah Ke Pemerintah Pusat Untuk Informasi Lebih Lanjut Terkait Dengan Mekanisme Penyampaian Data Dari Pemerintah Daerah Ke Pemerintah Pusat Akan Disampaikan Secara Resmi Kepada Dinas OPD Terkait Mohon Bapak Ibu Silahkan Menunggu Salah Satu Dari Kontak Ini Terima Makasih Bapak Ibu Guru Telah Menyimak Video Sampai Selesai Semoga Bermanfaat Silahkan Bapak Ibu Bisa Pertanyakan Informasi Apakah Akan Mendapatkan Tambahan Dari THR Yaitu Berupa Komponen Tunjangan Profesi Guru Satu Bulan Atau Tamsil Bagi Yang Non Sertifikasi Terima Kasih Telah Menyimak Video ini Semoga Bermanfaat Sampai Jumpa Kembali Silahkan Subscribe Like Isi Komentarnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Sampai 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 Sampai